Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Namun sejumlah kalangan mengkritik kebijakan ini. Para penkritik menilai penghapusan kewajiban ini membuat mahasiswa menjadi malas untuk menulis artikel atau tulisan ilmiah. Lantas, tepatkah kebijakan baru ini dibuat? Inilah Editorial Media Indonesia edisi Kamis 31 Agustus 2023 dengan tema Transformasi Radikal Nadiem. Bersama saya Iqbal Himawan. Para pemirsa bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya, Anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santos. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Kenapa disebut radikal, Mas? Ya, ini kebijakan yang cukup drastis ya. Kalau selama ini kan skripsi itu menjadi syarat wajib bagi mahasiswa kalau mau lulus sarjana, bagi mereka yang menempuh jenjang S2, jenjang S3, itu ada distasi, ada tesis. Jadi, ketika ini tidak diwajibkan lagi, ya kita pandang sebagai perubahan atau kebijakan yang radikal. Apakah ini akan menghasilkan sesuatu yang radikal juga? Artinya kualitas SDM kita akan lebih bagus, ya itu harus dikaji lebih mendalam. Kalau beberapa pengamati itu kan juga ada yang mempertanyakan, sebenarnya alasannya itu apa? Kenapa dibuat kebijakan seperti ini? Apakah karena selama ini skripsi tidak bagus, selama ini tesis tidak bagus, selama ini disertasi tidak bagus dalam mencetak apa manusia-manusia yang unggul? Ini yang perlu kita perlibatkan, kita diskusikan. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut soal, karena dengernya agak gimana gitu. Kita ingat sekali dulu pada saat bikin skripsi. Teman-teman mungkin juga S2, S3 bikin memikirkan tesis, disertasi dan lain-lain ya. Tiba-tiba sekarang tidak ada begitu. Mirsa, Transformasi Radikal Nadiem. Kita simak paket beritanya. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendik Butristek, Nadiem Makarim, lagi-lagi membuat gebrakan. Kali ini melalui Permendik Butristek No. 53 Garis Miring 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, Mas Menteri, demikian sapaannya, mengeluarkan aturan baru terkait skripsi mahasiswa S1 dan publikasi ilmiah untuk mahasiswa S2, S3. Dalam aturan tersebut, mahasiswa bisa membuat tugas akhir dalam bentuk bukan hanya skripsi saja, melainkan dalam wujud proyek, prototipe, atau bentuk lain yang dikerjakan secara individu maupun kelompok. Sementara mahasiswa program magister, magister terapan, dokter maupun dokter terapan tetap wajib diberi tugas akhir, namun tidak wajib terbit di jurnal. Menurut Menteri Nadiem, aturan baru ini sebagai bagian dari program Merdeka Belajar yang digagasnya. Baginya, ukuran kompetensi seseorang tidak hanya lewat penulisan ilmiah saja. Namun demikian, Nadiem menyerahkan implementasi keputusan yang tidak mewajibkan skripsi dan publikasi di jurnal tersebut pada masing-masing perguruan tinggi. Keputusan ini tentu disambut dengan tanggapan beragam. Sejumlah kalangan mengkritik kebijakan Mendek Butristek menghapus kewajiban menulis skripsi dan publikasi ini. Umumnya, para pengkritik menilai, penghapusan kewajiban ini membuat mahasiswa menjadi malas untuk menulis artikel atau tulisan ilmiah. Apalagi kampus-kampus kini terus menggenjot mahasiswa dan dosennya melakukan publikasi di jurnal bereputasi agar institusinya bisa bersaing di kawasan nasional maupun regional. Sebagaimana diketahui, salah satu indikator produktivitas perguruan tinggi berkualitas yaitu banyak publikasi ilmiah terutama hingga level internasional. Walaupun kualitasnya perlu ditingkatkan, Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendik Butristek pada 2021 mencatat jumlah publikasi ilmiah Indonesia mencapai 50 ribu publikasi. Angka ini sekaligus mendongkrak peringkat publikasi ilmiah Indonesia dari peringkat ke-56 dunia ke peringkat 21 dunia. Kewajiban dosen-dosen di kampus adalah menggembleng mahasiswa yang ingin menjadi akademisi maupun preset untuk menulis secara sistematis dan menerbitkannya di jurnal. Namun demikian, akibat kewajiban publikasi di jurnal ini, tak jarang anggota sivitas akademika terjerat dalam jurnal-jurnal palsu dan predator. Kampus pun perlu terus mengajarkan mahasiswanya untuk tidak melakukan plagiarisme yang bukan saja aram di dunia akademik, namun juga di dunia profesional kerja. Yang jadi soal, dunia pendidikan terutama kampus tidak harus membuat seluruh lulusannya memiliki keahlian menulis ataupun reset yang tinggi. Hak mahasiswa untuk memilih, apakah dirinya ingin menjadi akademisi, periset dengan kemampuan menulis yang mumpuni atau menjadi praktisi yang memiliki skill yang bisa diandalkan di tempat dirinya bekerja kelak. Tugas perguruan tinggi, melahirkan lulusan dengan ragam keahlian tersebut. Kita tentu ingin kewajiban menulis skripsi untuk mahasiswa S1 maupun publikasi di jurnal untuk mahasiswa S2 dan S3 justru menghambat studi yang dijalani para mahasiswa. Para akademisi pun juga perlu memahami, selain untuk menambah pengetahuan, seringkali mahasiswa mengikuti pendidikan tinggi justru untuk mendapatkan jaringan kerja. Praktek seperti ini sudah lazim diterapkan di banyak negara yang sudah maju sistem pendidikannya seperti di Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan sejumlah negara di Asia lainnya. Terlepas dari berbagai kontroversi dan kekurangannya, kita perlu mengapresiasi kebijakan Kemendik Butristek membebaskan kewajiban mahasiswa S1 menulis skripsi atau mahasiswa S2, S3 untuk publikasi jurnal. Selain bebas menentukan pilihannya, kebijakan ini sekaligus bisa mengurangi tekanan mahasiswa dari para dosen yang ingin memanfaatkan kewajiban tersebut untuk kepentingan terselubung mereka. Pasalnya, tak jarang sejumlah akademisi pemalas mencoba menitipkan namanya agar bisa dijadikan penulis kedua atau ketiga ketika publikasi ilmiah dilakukan. Kebijakan Nadiem ini merupakan transformasi radikal pendidikan tinggi di tanah air. Pendidikan sejatinya mebebaskan manusia menjadi dirinya sendiri memanusiakan manusia. Pendidikan bukan menciptakan robot-robot yang memberhalakan formalitas tanpa memahami esensi sebagai insan akademik yang harus berguna bagi masyarakat. Transformasi Radikal Nadiem itulah yang menjadi pembahasan dalam editorial media Indonesia kali ini. Kami juga akan undang Anda untuk berpartisipasi namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa Transformasi Radikal Nadiem itu yang menjadi topik dalam editorial hari ini. Kita akan langsung membahasnya melalui sambungan telepon dengan Rektor Institut Pertanian Bogor University Prof. Arief Satria. Prof. Arief selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, Pak GPR. Prof. Arief, terkait dengan kebijakan tidak ditiadakannya skripsi bagi para mahasiswa meski demikian ini kan diserahkan ke kampus masing-masing. Saya baca IPB University ini sudah sejak tahun 2019 memang sudah melakukannya. Bagaimana memandang kebijakan ini? Prof. Arief. Ya tentu ini sejalan dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita sudah 2019 sudah memulai dengan kegiatan tugas akhir opsional. Apakah bisa skripsi berbasis riset, apakah itu bisa laporan magang, apakah itu bisa laporan praktek lapang, ataukah bisa bisnis plan. Bagi mahasiswa, ya memang tertarik untuk menjadi pengusaha. Ya setayahnya membuat bisnis plan. Atau dia sudah memulai usaha, ya berarti membuat proposal pengembangan usaha berikutnya. Artinya apa? Artinya memang antara tugas akhir dengan karir itu disesuaikan. Itu yang sudah lama sudah kita lakukan. Nah oleh karena itu ketika mas menteri mengeluarkan kebijakan ini, ya bagi kami pas sekali. Artinya memayungi apa yang selama ini sudah kami lakukan. Oke. Lebih banyak yang mana Prof? Mahasiswa ini pilihnya? Ya bervariasi Pak. Tergantung program studi ya. Kalau program studi bisnis, sebagian ya bisnis plan. Jadi program, jadi sangat bervariasi sekali. Jadi tidak, beberapa program studi masih banyak riset. Ya. Kemudian sebagian lagi, ini sangat, sangat sangat random. Tapi yang jelas, ini sudah menjadi langkah penting bagi para mahasiswa untuk lebih fleksibel. Dan kemudian tugas akhir itu bisa menunjang karir dia. Oke. Baik. Tentu banyak pertimbangan yang diambil oleh pihak IPB Universiti untuk menerapkan kebijakan ini sejak tahun 2019. Nah, apakah bagaimana cara menjamin ini tuh tidak mengurangi mutu atau kualitas dari perguruan tinggi atau lulusan dari perguruan tinggi tersebut, Prof. Arief? Ya, yang perlu kita lakukan adalah bahwa sekarang adalah era di mana kita membekali mahasiswa untuk memasuki kehidupan nyata. Baik dia akan menjadi profesional, baik dia akan menjadi peneliti, baik dia akan menjadi pengusaha, atau dia menjadi penyuluf atau profesi apapun. Oleh karena itu, mutu tidak diukur dari kualitas riset. Semata, ya. jadi mutu diukur dari jauh mana mahasiswa memiliki kompetensi dan memiliki skill yang itu merelevan dengan perencanaan karir dia. Kalau dia punya perencanaan karir untuk menjadi seorang peneliti, ya bahwa harus riset. Itulah skripsi menjadi sangat relevan. Dan sekarang skripsi pun kamu juga sudah untuk skripsi riset diperbolehkan berkelompok. Dulu Mas Iqbal saya dan orang-orang itu selalu skripsi sendiri-sendiri. Sekarang berkelompok. Boleh berkelompok. Mengapa? Karena ketika kita bicara smart farming maka tidak hanya orang agronomi. Orang agronomi bisa bekerjasama berkolaborasi dengan orang ilmu komputer. atau berkelompok dengan orang teknik mesin untuk membuat robotik, untuk membuat robot, untuk menciptakan smart greenhouse dan sebagainya. Itu kan nggak bisa sendirian. Harus kolaborasi. Nah, tugas akhir yang menciptakan arena buat mahasiswa berkolaborasi itu menurut saya sangat penting karena skill masa depan adalah skill cross-discipline collaboration. jadi sudah terbiasa dengan teamwork ya. Betul, sekarang masih di Metro TV kan bekerjasama dengan orang IT, bekerjasama dengan orang HRD, bekerjasama dengan orang hukum, dan sebagainya. Itu supaya terbiasa sejak mahasiswa. Itulah kita mencoba memilikikan sejak 5 tahun lalu berkait dengan desain skill dan kompetensi apa karena skill kolaborasi adalah skill yang sangat penting terakhir soal indikator produktivitas dari IPP Universiti sendiri nanti bagaimana karena kan indikator produktivitas itu diukur dari banyaknya publikasi ilmiah yang dipublikasikan begitu, jurnal ilmiah yang dipublikasikan. Nah selama ini bagaimana untuk mempertahankan produktivitas itu? Kami bangga dengan para dosen IPB karena dosen IPB memiliki apa namanya kultur yang sangat baik untuk bisa terus mendongkrak publikasi untuk terus meneliti dan kemudian melakukan karya-karya ilmiah untuk mempublikasikan pikiran-pikiran lejur dan rasional jadi saya tidak khawatir karena kontribusi S1 untuk publikasi ada tapi belum banyak namun untuk S2 dan S3 nah itu yang saya kira penting untuk berkaitan dengan riset publikasi dan sebagainya nah ketika sekarang itu untuk S2 dan S3 kebijakan kementerian juga memberikan opsional tidak harus publikasi nah kami sekarang sudah menkaji ya bagi kami publikasi masih penting buat para mahasiswa dan itu karena kalau S2 S3 sudah sifatnya pengembangan keilmuan ya jadi mahasiswa sangat penting terima kasih Prof Arief sudah bergabung dengan editorial media Indonesia pada pagi hari ini mas jaka ternyata sudah dilakukan 5 tahun dan ternyata memang baik-baik saja bahkan katanya bisa lebih beradaptasi dengan dunia kerja dengan teamwork dan lain-lain artinya kebijakan ini sebenarnya normal-normal saja bukan radikal ya kalau ya radikal itu kan ini setelah ada keputusan resmi dari kementerian ini kan sebenarnya terkait dengan kebijakan yang radikal juga yaitu merdeka belajar kampus merdeka itu kan kebijakan-kebijakan yang selama ini tidak pernah ada dan dibuat oleh mas menteri jadi apapun kalau kita lihat apa seperti tadi yang diceritakan dari PP Pak Arief ya apa opsional tidak wajib skripsi dan bisa diganti dengan cara-cara lain yang semestinya atau sebenarnya karena kita ingin apa orientasinya ke dunia kerja kan lebih fokus ke sana kan jadi maseswa khususnya S1 biar betul-betul lebih siap untuk nanti terjun ke dunia kerja mereka punya sudah punya pengalaman ketika untuk lulus tadi disebutkan melakukan riset proyek segala macam dengan bekerja sama dengan prodi-prodi lain itu kan orientasinya orientasi kerja apakah ini yang diharapkan juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau kita lihat di luar negeri juga sebenarnya bukan hal yang baru di Amerika itu kan para mahasiswa atau S1 juga ada tiga opsi tidak harus skripsi bahkan tidak ada skripsi di Australia juga tidak ada di Jerman ada beberapa yang masih mewajibkan skripsi jadi orientasi mereka itu sudah langsung aplikatif ke dunia kerja dan itu yang sepertinya akan ditiru oleh Mas Menteri jadi orientasi lebih orientasi ke apa akan nanti mahasiswa lulusan dari mahasiswa itu tidak terkaget-kaget dan tidak langsung bisa beradaptasi dengan dunia kerja tetapi sekali lagi kita mesti juga memperhatikan dunia apa ya peneliti dosen kalau itu yang kita utamakan juga jadi skripsi juga masih penting jadi ketika di satu sisi kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk tidak membuat skripsi tetapi di sisi lain kita juga tidak boleh membebaskan atau benar-benar merdeka begitu saja karena kalau itu yang kita lakukan saya khawatir nanti kita tidak ada lagi peneliti tidak ada lagi dosen merdeka tapi jangan kebebasan merdeka tapi jangan terlalu merdeka yang dikhawatirkan kritikus itu nanti mahasiswa jadi malas katanya untuk menulis artikel betul salah satu nilai positif dari pembuatan skripsi itu kan membuat mahasiswa kan tahan banteng dulu kita merasakan sendiri betapa susahnya atau betapa betapa kerja kerasnya kita untuk membuat skripsi kita stres kagal depresi itu kan menunjukkan bahwa ya mahasiswa seharusnya begitu tidak boleh cengeng sebenarnya seperti itu persisten komitmen di situ di uji semua mental juga ya dengan membuat skripsi mahasiswa juga bisa berlatih untuk berpikir secara sistematis analitis terus bisa memberikan solusi jadi banyak juga kelebihan-kelebihan yang bisa kita ambil ketika kita membuat skripsi meyakinkan orang juga ya mas betul kita selama ini kan kalau di era-era sebelumnya itu membuat skripsi itu kan perlu perjuangan yang sangat sangat keras dan tidak sembarangan kita tidak boleh membuat skripsi dengan semau kita kan ada metodologinya ada sistemnya ada ada apa runutan-runutannya dan kita bisa dan kita harus harus bisa mempertahankan apa yang kita tulis dengan ujian-ujian yang dilakukan oleh para dosen yang yang tentu saja punya kualitas yang lebih bagus dibandingkan kita ada juga yang menyeroti soal dulu ada kewajiban publikasi jurnal ini yang diterapkan ini bisa ada dampak lain munculnya penyebutannya itu jurnal palsu ada predator plagiaris nah bagaimana memandangnya itu kan nilai nilai apa ya nilai negatif ya kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak juga yang membuat skripsi tetapi menciplak skripsi orang lain ada juga yang membuat tesis disertasi yang meniru karya orang lain tetapi saya pikirkan itu hal-hal yang yang memang tidak boleh dilakukan dan itu bukan berarti harus menjadi alasan kita untuk benar-benar menghapuskan skripsi tesis disertasi karena itu pasti akan selalu ada ya di bidang apapun itu baik nanti kita akan bahas lebih lanjut mas Jaka namun kami harus sederha lebih dahulu nanti akan kami undang memirsa untuk berpartisipasi dalam editorial media Indonesia tetaplah bersama kami media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus special tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia pemirsa saatnya kami undang pemirsa untuk berpartisipasi dalam tema transformasi radikal Nadiem kali ini saya akan undang yang pertama ada Bapak Peter bergabung dari Palu Pak Peter selamat pagi selamat pagi jadi begini saya ingin memberi komentar saya ini mantan dosen pensiunan dosen sekaligus praktisi di lapangan proyek jadi saya merasa memang benar ketika orang sudah selesai jadi sarjana di proyek itu di lapangan itu tidak ditanya skripsi mau apa metodologinya bagaimana bisa tidak kerja di lapangan bisa tidak memimpin bisa menerapkan kebetulan saya latar belakang teknik sipil jadi itu yang perlu dan sampai hari ini saya masih terlibat aktif di proyek di lapangan jadi sepakat saya dengan Pak Nadiem itu beberapa perguruan tinggi juga sudah menerapkan hal yang demikian tentunya Pak Nadiem itu sudah sudah mengadakan research sehingga mendapatkan hasil yang demikian kemudian kemudian yang saya juga mau sampaikan ketika masih dibebani dengan skripsi skripsi itu sering terjadi industri loh industri ilegal pembuatan skripsi plagiat-plagiat itu jadi mata pencarian yang ilegal baik dari akademisi sendiri itu maupun dari orang-orang yang terlibat disitu bukan mungkin akademisi tetapi dia terlibat sehingga jadi ada plagiat dan lain sebagainya jadi itu mata pencarian yang ilegal jadi salah memang banyak hal-hal yang tidak baik terjadi dosen-dosen juga sering tergoda dengan hal yang jadi berbahaya lebih bagus memang non-skripsi jadi tinggal dipilih kalau dia mau jadi akademisi atau dia mau jadi profesional praktisi itu memang betul itu saya sepakat Pak Nadiem terima kasih terima kasih Pak Peter sepakat dengan kebijakan Menteri yang baru kita akan ke Ibu Ongmehwa yang ada di Jakarta selamat pagi Ibu Ongmehwa selamat pagi Mas Dinawan ya iya betul silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kita sambut keputusan Mas Nadiem Makarim membebaskan mahasiswa tidak menyusun skripsi cucu saya Alhamdulillah jadi sudah diterima pendapatnya dan diudi di depan dosen-dosennya Insya Allah nanti September di Anu Yah di Unaif akan wisuda ya nah satu lagi Mas Jaga dengan Mas Simawan cucu saya yang dari Australia itu tidak memakai skripsi nah juga akan wisuda nah sekarang yang cucu saya ada di Magelang dia mempertahankan skripsi itu sangat menyulitkan Mas Imawan karena apa biaya umur belum dosennya mempersulit setelah punya judul oh ini tidak bisa tidak diterima ngulang lagi apa harus nyontek dengan mahasiswa yang terdahulu yang sudah lulus kita sambut Mas Anu Simawan dengan keputusan Mas Menteri mudah-mudahan aja mahasiswa kita itu tanpa skripsi kerja-kerja-kerja dengan kecerdasannya ada di lapangan bukan mempertahankan skripsi mempertahankan skripsi nol Mas Imawan dari pengalaman langsung ya nah ya anak-anak saya kan sarjana mudah-mudahan kedepannya mahasiswa lebih kelihatan mempunyai prestasi yang gemilang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga sukses Bu buat cucunya baik yang di Australia maupun yang di Magelang kemudian kita ke Bapak Roy yang ada di Jakarta Bapak Roy silahkan Pak Roy selamat pagi selamat pagi Pak ini pertama-tama saya mengapresiasi masalah transformasi radikal Pak Pak Nadiem ini merupakan keputusan yang sangat baik Pak nah kebetulan saya juga pensiun dulu saya bekerja di salah satu perguruan tinggi lah dan saya melihat memang masalah skripsi ini ini sebenarnya meninabobokkan para mahasiswa-mahasiswa nah karena mahasiswa ini kalau sudah ada mau tugas akhir pasti mereka diarahkan untuk ke perpustakaan mereka ke perpustakaan untuk melihat contoh-contoh skripsi yang ada sebelumnya jadi betul itu Ibu Ong bilang dengan adanya skripsi mempertahankan skripsi di depan dosen itu nol Pak nah itu membebani mahasiswa belum lagi mereka kalau asistensi dosennya tidak ada dosennya lagi di keluar daerah aduh kasian sekali dan itu saya memang rasakan itu Pak jadi saya sangat mengapresiasi apa keputusan Pak Nali Mimpin untuk yang namanya merdeka belajar oke baik jadi mahasiswa ini kita sebagai mahasiswa dulu itu lebih bagus apa yang diterapkan sekarang itu non-skripsi Pak soalnya kalau non-skripsi kita bisa mengimplementasikan apa yang ilmu kita kita dapat jadi kita langsung membuat suatu proyek-proyek untuk kita persembahkan kepada rakyat kita contohnya saya dari teknik mesin Pak ya kalau cuma diskripsi sampai diskripsi aja apa kita mau diajarin untuk supaya membaca puisi menulis kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak ada gunanya untuk kita itu yang lebih aplikatif untuk dunia kerja ya Pak Raya kita belajar dan kita dapat mengimplementasikan apa ilmu yang kita dapat melalui ya Pak proyek-proyek kita bekerja di tempat-tempat yang khusus untuk ini kita sesuai dengan jurusan jadi sekali lagi Pak saya apresiasi sekali untuk Pak Nadine merdeka belajar merdeka Pak selamat pagi pagi Pak Roy dari Jakarta Mas Jaka ini semua praktisi bahkan juga ada yang curhat ya istilahnya pengalaman dan semua sepakat dengan kebijakan ini ini artinya memang ya sudah jangan-jangan seharusnya sudah agak lebih awal lagi begitu diterapkan kebijakan ini ya sekali lagi kan semua penelpon termasuk tadi kan jadi orientasinya kan orientasi kerja jadi ya tidak salah juga orang kuliah itu kan setelah lulus kan pengen bekerja orang tua mengeluarkan biaya banyak bagi anak-anaknya untuk menutup ilmu di perguruan tinggi pasti harapannya begitu lulus bisa dapat bekerja ya kan dan ketika ketika apa orientasinya seperti itu ya apa lulus tanpa skripsi ya memang lebih tepat lebih aplikatif tadi disebutkan kalau dari fakultas teknik misalnya ya tidak perlu membuat skripsi skripsinya tidak ditanyakan di lapangan ya betul bahkan dulu waktu kita kita melamar kerja pun kita juga tidak ditanyakan skripsi kita apa tentang apa ya tetapi kan bukan berarti membuat skripsi itu jelek seperti tadi yang kita katakan itu membuat membuat apa mahasiswa membuat kita itu tahan banting membuat kita itu bisa berpikir logis bisa berpikir secara nalar bisa sistematis bisa ya bisa bisa analitis bisa memberikan solusi tapi ketika kebutuhan kerja seperti itu ya mau tidak mau ya apa ya jadi akhirnya kita pragmatis kan ketika ketika dua dunia kerja apa tidak terlalu membutuhkan skripsi ya akan lebih bagus ketika seorang mahasiswa itu penentuan lulusnya dengan proyek-proyek atau dengan dengan cara-cara lain yang lebih aplikatif yang lebih sesuai dengan dunia kerja yang lebih bisa diterima oleh kalangan industri jadi saya pikir ada plus minusnya saya pikir terobosan dari mas menteri itu juga tidak tidak salah karena di beberapa negara maju juga skripsi itu kan bukan lagi kewajiban kalau tahu nanti nanti apa hasilnya seperti apa ya kita yakin akan lebih bagus dengan syarat harus dikelola dengan betul-betul yang itu syaratnya ya Mas Jakar tadi ada perbandingan juga dari Ibu Ong jujunya ada yang di Australia dan Indonesia sangat berbeda katanya nanti kita akan kembali dalam segmen selanjutnya dengan pembahasan terkait dengan kebijakan radikal Menteri Nadiem ini sesaat lagi tetaplah bersama kami Anda kembali di editorial media Indonesia Mas Jaka ini kebijakan tadi memang banyak yang sepakat tapi apa yang harus diperhatikan karena ada yang menyoroti juga mahasiswa itu juga harus dibekali dengan keahlian menulis kenapa menulis itu masih penting ya saya pikir apa selain menuliskan tadi seperti kita bilang harus bisa berpikir analitis analitis ya yang logis sistematis segala yang itu kan penting karena kan meskipun nanti di dunia kerja hal-hal seperti itu kan yang dibutuhkan juga tidak hanya keahlian secara apa ya secara teknis ya tetapi cara berpikir itu kan juga penting apalagi ketika ketika seseorang ingin menjadi pemimpin dalam industri sebuah industri itu berpikir itu sangat penting berpikir seperti itu dan itu bisa salah satunya bisa didapat ketika kita membuat skripsi ya kan kalau kita membuat skripsi bagaimana kita harus bisa mempertahankan apa yang kita yang kita tulis yang kita tulis itu tidak boleh sembarangan harus betul-betul kita punya argumentasi yang kuat punya dasar dasar analisis yang sangat kuat itu kan yang dibutuhkan di dunia kerja juga kan jadi jadi sepertinya sebenarnya skripsi itu tidak tidak buruk-buruk amat ya prosesi masih masih bagus bahkan bahwa kalau sekarang emang dunia sudah berubah orientasi hampir semua apa negara itu juga orientasinya ke dunia kerja ke industri ya kita tidak bisa apa menyimpang dari situ kalau emang emang itu apa orientasi kita kalau emang itu tujuan kita negara kita emang arahnya ke sana ya tidak mewajikan skripsi emang salah satu opsi yang yang saya pikir juga tepat juga mas fokus kepada akademisi dan preset ini juga harus diperhatikan ya maksudnya jangan sampai kebijakan ini justru kayak menurunkan minat mereka dan bisa mengurangi apa minat terhadap preset ini betul betul yang ini bisa jadi kekhawatiran juga jangan-jangan nanti karena skripsi itu tidak wajib lama-lama tidak akan ada lagi peneliti tidak akan ada lagi periset tidak akan ada lagi akademisi dosen itu yang harus diantisipasi jadi secara kebijakan bagus tetapi yang penting adalah bagaimana pelaksanaannya agar kita tidak juga apa kesampingkan pentingnya apa peneliti periset kebutuhan yang sebenarnya di negara mana pun sangat diputuhkan peneliti periset dosen akademisi itu kalau nanti setiap mahasiswa karena ingin cepat lulus ingin cepat apa mendapat pekerjaan ingin cepat apa lepas lepas dari perguranti dengan cara yang dalam tanda kutip lebih mudah ya kita khawatir nanti tidak akan diada peneliti karena kalau peneliti periset kan ya semestinya seharusnya membuat skripsi dan itu tidak bisa ditawar-tawar saya pikir baik kita lihat nanti karena esensinya merdeka belajar bagi mahasiswa dimerdekakan untuk memilih sesuai dengan minat dan bidangnya tapi jangan kebablasan begitu tetap ada koridornya untuk pendidikan di Indonesia Mas Jakar terima kasih sama-sama sering di Editorial Media Indonesia dan Pemirsa Kebijakan Nadiem ini merupakan transformasi radikal pendidikan tinggi di tanah air pendidikan sejatinya membebaskan manusia menjadi dirinya sendiri memanusiakan manusia pendidikan bukan menciptakan robot-robot yang memberhalakan formalitas tanpa memahami esensi sebagai insan akademik yang harus berguna bagi masyarakat inilah Editorial Media Indonesia saya Iqbal Limawan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih